Heiho Pop Gengs! Setelah sequel terakhirnya di tahun 2017, sequel ke-9 film Fast and Furious ini akan rilis lagi nih di bulan April 2020 mendatang. Nah, siapa di antara kamu yang udah nonton ke-8 serinya? Comment ya! Nah, sejak seri pertamanya, beberapa nama telah tercatat bermain dalam film ini. 17 tahun bukanlah waktu yang sebentar dong ya, pasti mereka udah banyak berubah. Penasaran? Yuk kita intip bersama transformasi pemeran Fast and Furious dulu dan sekarang. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Paul Walker Kisah awalnya dimulai dari The Fast and Furious di tahun 2001, di mana cerita ini bermula dari penugasan Brian O'Connor untuk mematau-matai jaringan balap jalanan. Diperankan oleh Paul Walker, yang saat itu masih terlihat fresh dengan rambut blonde inyolnya. Di seri ke-2 di tahun 2003, O'Connor kita ini udah berambut lebih rapi. Dan di tahun 2009 untuk seri ke-4, dia udah, rambutnya ya udah cepat. Nah ini dipertahankan di seri ke-5 di tahun 2011. Lalu di seri ke-6, jambangnya itu udah mulai lebat, rambutnya semakin pendek dan tampilannya seger jadi look. Seperti mengikuti alur cerita dalam Fast and Furious 6, di mana O'Connor akan pensiun balap demi membesarkan anak-anaknya, secara bersamaan, kabar duka datang 8 bulan setelah rilis film. Paul Walker meninggal setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Semoga dia tenang di sana. Lalu ada tokoh utama sahabat sekaligus ifar dari O'Connor, pembalap elit Dominic Toretto. Lahiri tahun 1967, dengan nama Mark Sinclair, Vin Diesel memerankan Dom dengan sangat apik. Nah, tetua Fast and Furious ini pertama kali berakting di film Awakenings di tahun 2009. Masih sangat mudah saat itu. Tapi yang mengagetkan adalah pria yang dikenal kekar ini pernah buncit lho, Pop Gengs. Itu terungkap setelah jepretan paparazzi di Miami tersebar. Tapi tetep aja bentuk badannya kembali lagi. Bisa dilihat dari seri-seri Fast and Furious hingga kini. Michelle Rodriguez Dan Dom memiliki kekasih bernama Leticia Ortiz. Diberankan oleh Michelle Rodriguez, aktris Amerika Serikat kelahiran 1978. Sejak debutnya di film Girl Fight di tahun 2000 sebagai petinju wanita, Rodriguez selalu mengambil peran sebagai cewek strong. Mulai dari Battle in Seattle, Avatar, Resident Evil 5 hingga SW-80. Untuk penampilan di luar film, ia banyak berubah. Dulu selalu tampil casual dan tomboy. Seperti saat menghadiri premiere Fast and Furious di tahun 2001, menggunakan celana panjang putih dan but hitam. Lalu di premiere sequel ketiga, dia menggunakan gaun hitam yang disibaknya memperlihatkan celana denim bellow. Namun penampilannya berubah di premiere-premier Fast and Furious selanjutnya. Lebih anggun dengan dress panjang yang menyapu karpet merah. Citra tomboynya juga lambat laun berubah, ototnya semakin tipis dan bajunya semakin ngepas. Eh, rambutnya juga udah pendek loh. Jordana Brewster Eh, jangan lupakan Mieto Reto, adik dari Dom dan pasangan O'Connor. Diperankan oleh Jordana Brewster, aktris cantik kelahiran 1980 di Panama. Pertama tampil di Fast and Furious, dia masih berusia 28 tahun. Wajah imut dengan senyum yang manis. Sekarang walaupun sudah bertambah usia dan terlihat makin dewasa, Brewster masih manis aja tuh. Padahal sekarang dia adalah ibu dua anak loh. Rik Yun Nah, selain geng Dom, ada juga nih geng lawan di seri pertamanya. Diketuai Johnny Tran, yang diperankan sama Rik Yun. Aktor perdara Korea yang dubut film pertama kali di tahun 1999 di film Snow Falling on Shaders. Namun Fast and Furious lah yang melambungkan namanya. Saat itu dia masih kekar banget. Rambutnya disisir ke belakang dan ada sedikit yang terjuntai di depan. Nah, untuk sekarang dia tampil menjadi pria dewasa dengan potongan rambut cepat. Chris Bridges Di seri keduanya ada penambahan toko. Ed Sparker adalah salah satunya. Mantan pembalap yang membantu O'Connor kabur ke Miami. Nah, toko ini diperankan oleh aktor dan rapper Chris Bridges atau Lodia Chris. Saat bermain di film tersebut, ia adalah pria dengan rambut bulat yang mengembang. Sekarang sih rambutnya udah tipis dan hampir botak. Selain Ted Sparker, toko baru di seri kedua adalah Roman Pierce. Mantan api yang juga teman kecil O'Connor. Toko ini muncul juga di seri kelima dan ketujuh. Diperankan dengan baik oleh aktor sekaligus penyanyi Tyrese Gibson. Yang saat itu badannya masih kekar dengan tato di lengan atasnya. Sekarang sih udah sedikit melebar. Dwayne Johnson Bukan hanya pembalap, kita juga ditemani nih dengan tokoh-tokoh dari pemerintahan. Seperti Luke Hobbs, agen diplomatik yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Aktor yang dulunya dikenal sebagai The Rock, pegulat WWE. Perubahan ototnya bisa dilihat. Saat masih remaja udah nampak. Semakin membesar saat menjadi The Rock. Lalu menciut pada tahun 2007. Dan kembali ke kar hingga saat ini. Dulu ya, rambutnya juga masih ada. Walaupun tipis. Dan terlihat cupuk. Sekarang sih udah botak bingit. Tapi tetap terlihat cool dengan jambang dan kumisnya yang udah mulai memuti. Oh iya, ternyata setelah lulus dari Universitas Miami, dia sempat lho bermain sepak bola. Devon Aoki Nah terakhir ada Suki. Tokoh yang muncul di seri kedua bersama Ted Parker dan Jimmy. Diperankan oleh Devon Aoki. Aktris yang berwajah oriental karena memang memiliki darah Jepang dari ayahnya. Nah saat bermain di seri kedua, dia ini masih kinyis-kinis. Sekarang sih udah terlihat dewasa dan wajah Jepangnya semakin terlihat. Saat ini Aoki sudah menjadi ibu tiga anak lho. Tapi masih awet muda kan? Nah siapa nih aktor jagoan kamu? Dan siapa yang bikin kangen? Udah siap nonton? Terus kamu mau ngajak siapa? Aku ya, yuk kita bareng. Oke deh sekian dulu ulasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye! Sub indo by broth3rmax